Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 Dan kali ini di studio Sultan TV telah hadir relawan kita juga yang mengusung Pak Ganjar Yakni dari komunitas alumni perguruan tinggi atau KAPT Provinsi Bantan Ada Kang Ucu atau Kang Gabriel Johari ya Ini kerap disapa dengan Kang Ucu Assalamualaikum Kang Ucu selamat siang Waalaikumsalam selamat siang Selamat siang Sehat ya Kang Ucu ya Alhamdulillah sehat Selamat juga pada sehat Pada sehat alhamdulillah Kalau dari hari Senin kita sudah bersama dengan Sahabat Ganjar Kemudian kemarin sudah ada juga Ganjar by Bantan Dan hari ini kita ditemani oleh komunitas alumni perguruan tinggi KAPT Bantan Ini tidak ada nama Ganjar-Ganjarnya ya Tapi KAPT ini mengusung Ganjar Kita kan memang awalnya dari relawan Jokowi Dua periode kita Jokowi Terus kemudian untuk periode selanjutnya Kita sudah putuskan mendukung Ganjar Makanya namanya tetap KAPT Tetap KAPT Oke baik Nah kalau Kang Ucu sendiri mengapa kemudian Biasanya sih ini memantapkan hatinya dulu ya Ada kayak misteri dulu dengan Pak Ganjar Pranowo Kenapa? Ya sebenarnya kan sudah lama Sudah lama kita memantau perilaku dari Pak Ganjar Memang ada sebagian yang masuk seperti Jokowi Pak Ganjar itu lebih Kalau bahasai Sunda mah Somoyah kepada relawan Lebih dekat kepada masyarakat Dan yang paling penting Pak Ganjar juga mewarisi satu yang sama Dia bukan orang pusat Dulu juga Pak Jokowi dari daerah Sempat ke DKI Tapi ini lebih lagi Kalau Pak Ganjar langsung dari daerah ke Presiden Dan Pak Ganjar juga bukan dari kalangan Apa ya orang-orang paling kaya di Indonesia Dia juga orang-orang biasa aja Walaupun tetap di atas Pak Jokowi dari sisi itunya Cuman tetap dia bahasa ya masyarakat Orang kita lah Kita sesama Sama kayak kita Bukan orang yang dia keturunan elit kuasa, penguasa Dia bukan keturunan bangsawan yang paling populernya Maka itu kita kemudian melihat juga track record yang lain Misalnya keterlibatan dia dalam kasus korupsi Ataupun gaya pembangunan dia Akhirnya yang KPT memutuskan ya Ini yang paling cocok Di antara yang lain Di antara yang lain Nah ketika memantapkan diri untuk mendukung juga sosok Ganjar Pranowo Apakah ini sebelum dideklarasikannya Atau diusung oleh PDI Perjuangan Apakah KPT juga sudah memantapkan diri untuk mengusung Pak Ganjar Atau seperti apa? Kalau KPT itu sebetulnya baru deklarasi Atau memutuskan ke Ganjar itu Pas malam takbiran Kita melakukan jumlah Malam takbiran Menarik ya kan? Karena pas zoom meeting Zoom meeting di malam takbiran Setelah PDIP mantap Mengusung itu Berarti kan Pak Ganjar punya perahu lah Kasarnya gitu Baru kita kemudian KPT senasional melakukan zoom meeting Dan hasilnya mendukung Pak Ganjar Memang sebelumnya Kita sudah 99% itu KPT memang pengennya Pak Ganjar Cuma tertahan karena belum ada perahu Itu saja Dengan adanya PDI sudah mengusung ya kita mantap Semakin mantap dan semakin optimis ya Kalau boleh tahu kalau jumlah dari KPT di Provinsi Banten ini Berapa banyak anggota ini Yang kemudian semakin optimis ya KPT juga mengusung Pak Ganjar Untuk pemenangan di Banten khusus ya Kalau kita kan geraknya lebih ke milenial Milenial Jadi kalau disebut jumlah Ya nanti Apa ya namanya Angka kira-kira kan Lebih baik kita gak nyebut aja Tapi KPT memang menggarap Untuk di kalangan milenial Misalnya pemain game Kemudian juga Pemain cosplay Ataupun para youtuber itu kita Kita mainnya disitu Supaya gak juga Satu irisan dengan Apa namanya Dengan Relawan yang lain Yang biasanya main di Daerah per daerah Biasanya mainnya gitu Kalau kita mainnya di Lintas seperti itu Lintas seperti itu ya Khusus untuk menyasar Menyasar targetnya adalah milenial tadi ya Milenial tadi ya Oke Kalau misalnya ada Sri Kandi Yang memang dikhususkan untuk ibu-ibu Kemudian juga ada Relawan lainnya juga ya Mengusung mungkin di Wilayah nelayan Petani dan sebagainya Kalau KPT ini adalah Ke kaum milenialnya ya Lalu Apa kan ucucara Yang kemudian dilakukan Untuk Biasanya kan Kalau milenial ini kan Antipati juga nih Sama politik ya Ini cuek-cuek Tidak cuek nih Bagaimana caranya Sebetulnya itu anggapan yang salah Anggapan yang salah Milenial memang tidak aktif Secara politik Dalam arti Dia terjun langsung Tapi Obrolan saya dengan teman-teman Itu mereka sebetulnya Memikirkan Memikirkan Karena kebetulan Saya juga kan Sebagai ketua YSPA ya YSPA di Banten Nah di nasional juga Itu banyak pengurus YSPA yang memang Anggota partai politik Bahkan pengurus partai politik Bahkan ada Anggota dewan Dan umurnya masih Masuk pada Gen Generasi Milenial Jadi bukan Mereka bukan Tidak tahu politik Cuma mereka Tidak mau Hingar-bingarnya Yang kadang-kadang Membuat mereka Sebagai anak muda Kok begini ya Makanya kita Lebih pada pendekatan Hayu Kita juga Tidak harus Memaksa Wah doktrinasi Tidak Kita hanya Menyodorkan fakta Mereka senang Disyodorkan fakta Nah nanti Terserah Opsennya mereka Milih sendiri Jangan dipaksa Mereka kalau dipaksa Tidak mau Itu bedanya Milenial itu Betul ya Tidak bisa dipaksa Karena pilihan Biasanya ini Masing-masing Masing-masing Baik ini Kalau semakin dipaksa Biasanya milenial Memang tidak mau Strategi apa Kemudian yang dilakukan Oleh KAPT Mungkin kalau misalnya Sasarannya adalah Milenial Artinya cara-caranya Juga harus Cara-cara milenial Kebetulan tadi Karena saya juga Ketua ISPA Kemungkinan kita akan Lebih banyak mengadakan Fun game Fun game Game Dan gamenya tidak Terbatas pada Yang sudah jadi E-sport ya Orang pasti Kalau bicara E-sport Fun gamenya itu Kan pasti terbatas Pada MLBB Terus kemudian Pabsi dan sebagainya Kita bebas Kita juga akan Mungkin mengadakan Misalnya Ludocking Domino Atau apapun Yang kemudian Membuat mereka Merasa diakui Sebagai game Sebagai gamer Diakui bahwa mereka Juga bagian dari masyarakat Nah termasuk Nanti di cosplay Juga akan kita Libatkan Dalam setiap event Sehingga Keberadaan mereka Dulu aja Yang kita harus Perhatikan Baru kemudian Kita sodorkan Bahwa setiap masyarakat Punya kewajiban moral Memilih pemimpin Nah dari situ Baru kita tuh Ada calon-calonnya Siapa kira-kira yang Memang Peduli pada Milenial Karena ada juga yang Seperti peduli Padahal tidak peduli Ada yang seperti Kalo kita sebut ya Taum kolonial Itu kan Saat mau Pemilihan Wah Kayak deket gitu kan Dengan kita Oh yuk Kita ngasih Ngadain turnamen Segala macem Padahal Cuma hanya Ngambil suaranya Setelah itu pergi Tapi kita nanti Coba bikin Bikin strategi Yang memang Hanya mereka-mereka Yang mencintai Game Dan kehidupan Milenial Yang kemudian Anak-anak itu pilih Jangan sampai jual beli Di situ Jangan sampai jual beli Di situ ya Karena memang Kucinya tadi Disebutkan oleh Kang Ucu Adalah mengakomodir dulu Kebutuhan Para milenial Seperti apa Kemudian baru Disodorkan ini Pilihannya Tanpa memaksa Tadi ya Luar biasa nih Kang Ucu Dengan bertumbuhnya Setelah deklarasi PDIP Kemudian mengusung Ganjar Pradowo Kemudian juga Semakin bertumbuhnya Relawan-relawan Dengan nama-nama Yang menarik juga Seperti apa tanggapan Kang Ucu Untuk kemudian Wah di Banten ini Semakin banyak juga ya Relawan Banyak-banyak Kita semalam Semalam Itu Ada sembilan Relawan Jokowi Yang kemudian Mastikan diri Untuk mendukung Ganjar Di Banten Kita bikin Sekretariatan Bersama Itu di Pakupatan Sekber Dan selain itu Selain dari Sembilan Relawan Jokowi Sudah pasti Mendukung Ganjar Itu Sudah gabung Sekitar 13 Organ Baru Seperti Aing Jarwo Jarwo Bae Terus Ganjar aja Sahabat Ganjar Dan sebagainya Dari kita saja Sudah ada 23 Sedangkan di pusat Dapet informasi Dapet informasi Per minggu kemarin itu Sudah ada 2500 Relawan Di seluruh Indonesia Tentu Walaupun Itu nasional Biasanya Punya Jaringan kebawah Itu Nah ini Yang kemudian Kenapa kita Penting juga Membuat sekber Itu karena Takut Tumpang tindih Gitu loh Takut Tumpang tindih Kalau Tumpang tindih Kan sayang Kita Sekbing yang lain Gak kena Makanya Kita bentuk sekber Itu untuk Saling berbagi Gitu Yang artinya Kalau ke APT Tadi Difokuskan Pada Gerasi Agar lebih Fokus Dan tidak Ada teman Tindih Dengan Oke Kemudian Apa nih Kak Setelah Mungkin Membuat sekber Tadi Kemudian Pastikan Itu juga Akan menjadi Post Bersama Ya Kemudian Sama-sama Memantau Dan juga Mengawal Hingga Pilpas Nanti 2024 Apa konsolidasi Strategi yang nanti Akan dilakukan Teman-teman Relawan Kolaborasi Atau Seperti apa Pasti Yang pasti Kita pengen Ada satu data Itu Sekber Itu fungsinya Satu data Misalnya Anggap Sahabat Ganjar Itu bergerak Dimana Kemudian Aing Jarwo Bergerak Dimana Segmennya Sebelah mana Itu data Kita pusatkan Sehingga Tidak ada Tumpang tindih Di situ Nah Masalah Kemudian Bentuk Kampanye Atau Sosialisasinya Itu Masih kita Belum Belum Disatukan Masing-masing Tapi Setiap Aktivitas Jangan Dijadikan Satu Satu Dat Kampanye Kok Besoknya Sahabat Ganjar Besoknya Yang lain Tidak Kebahagiaan Jadi Posisinya Itu Jadi Paling Satu Data Tidak Ada Elemen Masyarakat Yang Tertinggal Itu Penting Dan Ini Juga Partai Pendukung Kalau Pengen Nangani Relawan Tinggal Gampang Kalau Sudah Desek Ber Jadi Tidak Harus Pusing Sendiri Mencari Di mana Relawan Ini Di sini Kalau Kesek Ber Tinggal Datang Kesek Ber Tinggal Nanti Disinkron Dengan Acara Acara Dari Partai Pendukung Itu Pentingnya Sek Ber Lebih Utama Pada Satu Data Data Baik Agar Mungkin Pergerakannya Juga Terekam Dengan Jelas Dan Pergerakannya Mana Saja Kita Tahu Ya Nah Kang Ucuk KAPT Sudah Sempat Bergerak Juga Mulai Memerlukan Pesok Ganjar Pranowo Anak 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 Kalau Yang Memang Melalui Ring Apa Jaringan Saya Bisuk Ganjar Karena Memang Ganjar Menang Di Apa Ya Bahasanya Apa Ya Kalau Pencitraan Kan Bahasa Politik Di Apa Si Influenya Youtubernya TikToknya Itu Lebih Mengena Ganjar Itu Di Sosial Medianya Itu Tampil Lebih Natural Lebih Alami Ketimbang Calon 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 Yang Lain Nah Ini Yang Membuat Teman Teman Milenial Lebih Suka Dia Tidak Tampil Dengan Kegagahannya Dia Tidak Tampil Dengan Gaya Pinternya Tapi Dia Tampil Seadanya Nah Dari Sisi Itu Sebetulnya Ganjar Punya Peluang Sangat Besar Di Kaum Milenial Terlebih Kan Anaknya Pak Ganjar Itu Pengurus ISPA Juga Jawa Jawa Tengah Jadi Tim Istri Dengan Teman Gamer Itu Gak Ada Karena Anaknya Pak Ganjar Pengurus ISPA Juga Jawa Tengah Jangan Jangan Di Waktu Luang Pak Ganjar Juga Bermain Game Juga Bisa Jadi Kita Kan Gak Tau Persis Sampai Kesada Cuman Yang Pasti Anaknya Gamer Juga Penglihat E-sport Juga Jadi Biasanya Bapak Juga Jauh Minimal Kalau Kalau Lawannya Adalah Nanti Pak Prabowo Kita Lebih Ringan Dibandingkan Tahun Periode Sebelumnya Karena Banyak Di kita Juga Yang dulunya Di Prabowo Sudah Geser Ke Kita Prabowo Ada Sedikit Blunder Yang Dia Masuk Kepada Kabinet Jokowi Di sisi Di sisi lain Memang Itu Hal Yang Harusnya Dilakukan Negarawan Tapi Di sisi Geser Gue Capek Ngedukung Lo Malah Masuk Itu Keringanan Kita Kalau Lawannya Prabowo Tapi Kalau Lawannya Anis Ini Yang Agak Berat Karena Memang Bagaimana Di sisi Tradisional Kita Di pedalaman Itu Rakyat Banten Masih Melihat Ras Jadi Ketika Melihat Anis Itu Adalah Keturunan Arab Yang Kemudian Dikaitkan Dengan Agama Para Wali Yang Banyak Orang Arab Dan Sebagainya Ini Agak Susah Karena Kalau Sudah Urusan Kayak Begitu Sudah Tidak Pakai Akal Tapi Kalau Prabowo Kita Masih Bisa Jalan Makanya Kalau Bicara Apakah Ganjar Di Banten Bisa Meraih Kemanangan Pertama Yang Saya Lihat Itu Lawannya Siapa Dulu Ya Lawannya Siapa Apakah Partai Gerindra Di Banten Masih Cukup Kuat Cukup Beberapa Limpahan Masa Dari Pendukung Prabowo Yang Tadinya Anggota Partai Gerindra Keluar Juga Ke Kita Jadi Artinya Kita Lebih Merasa Berat Kalau Anis Yang Jadi Lawan Di Banten Kita Bicaranya Tapi Kalau Prabowo Tidak Seberat Dululah Dan Walaupun Prediksi Kita Tidak Harus Menang Bisa Menyaingi Di posisinya Disitu Berat Atau Tidak Berat Itu Dari Lawannya Saja Tapi Kalau Milenial Saya Rasa Yakin Saya Milenial Lebih Kepada Gantar Yang Lain Karena Si Karakter Ganjar Dian Semacam Tidak Ada Gap Terlalu Lebar Itu Mudah Mudah Juga Rasa Malas Milenial Yang Yang Main Politik Itu Bisa Sadarkan Sehingga Mereka Bisa Bergerak Betul Dengan Kemudian Teman Milenial Juga Bisa Ikutan Serta Melik Politik Kemudian Menyukai Sosoknya Dulu Menyukai Sosoknya Dulu Menarik Sekali Ketika Kita Bicara Soal Karakter Bantan Yang Kemudian Menjadi APR Berat Kalau Misalkan Rifalnya Pak Anies Baswedan Kemudian Ada Agenda Terdekat Yang Mungkin Dilakukan Oleh Teman Relawan Seluruhnya Di Provinsi Bantan Kalau Itu Belum Karena Kita Baru Pembentukan Semalam Jadi Saya Bilang Kalau Aktivitas Masih Masing Yang Penting Satu Datanya Dulu Kesepakat Tanya Itu Oke Baik Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Ikut Serta Di Streaming Youtube Solta TV Apa Yang Membuat KAPT Konsisten Mendukung Ganjar Setelah Sebelumnya Mendukung Jokowi Sebetulnya Sebetulnya Tadi Dari Kalau Dari Visibisi Kan Kita Belum Tahu Secara Full Tadi Minimal Dari Satu Karakternya Sendiri Yang Memang Kalau Bahasa Sunda Itu Someh Sama Masyarakat Terutama Sama Relawan Membaur Dan Kemudian Juga Rekod Di Jawa Tengah Juga Memang Memang Ada Yang Jeleknya Tapi Lebih Banyak Kedua Ketiganya Ya Inilah Untuk Meneruskan Tradisi Bahwa Orang Daerah Juga Bisa Jadi Presiden Dan Orang Biasa Saja Bisa Jadi Presiden Bukan Hanya Milik Kaum Elit Saja Presiden Minimal Kita Tahu Track Rekod Yang Sebutkan Mulai Dari Bawa Kemudian Bagaimana Struggle Menjadi Gubernur Dan Saat Ini Di Usung Sebagai Calon Presiden Di Pilpres 2024 Baik Kang Ucu Ini Boleh Dijawab Ada Yang Tanya Soal Ingin Tanya Maksud Dari Ganjar First Sama Relawan Ini Apa Ya Katanya Ganjar First Ganjar Satu Ganjar Ganjar Satu Ganjar Satu Mungkin Relawan Atau Memang Katanya Lagi Banyak Ganjar Satu Ganjar Jadi Presiden Nomor Satu Ganjar Plus Gitu Gitu Juga Kalau Nggak Salah Memang Yang Namanya Ganjar Riz Kalau Ganjar Tagar Satu Ada Ganjar Tagar Satu Ada Ada Gitu Jadi Namanya Macem-macem Mulai Apa Lahir Dan Juga Tumbuh Nama Namanya Oke Kita Selanjutnya Ini Tadi Sebetulnya Sudah Dijawab Tidak Apa Kita Bacakan Lagi Sudah Relawan Memulai Merapatkan Barisan Dan Juga Optimis Untuk Memenangkan Ganjar Raplano Oh Sudah Sudah Secara Organ Masing-masing Itu Sudah Ada Yang Mulai Bahkan Kalau Eng Salah Yang Kebetulan Dekat Dengan Saya Itu Aing Kecamatan Dia Punya Tim Kebawahnya Kalau Eng Jawa 100 Dia Tinggal Nunggu Kita Punya 155 Kalau Acara Tadi Bersama Kita Belum Karena Terbentuk Sekbernya Maling Sudah Kita Mulai Jalan Bareng Oke Ini Baru Saja Dibentuk Sekbernya Kemudian Nanti Baru Dilanjutkan Dengan Program Program Lain Bareng Oke Kita Kepertanyaan Selanjutnya Kang Ucu Ini Bagaimana Katanya Teman-teman Relawan Untuk Juga Mengedukasi Kepada Masyarakat Terkait Dengan Berita Hoax Ya Sebetulnya Kalau Ini Saya Bingung Ya Bingung Gini Kalau Saya Hanya Bisa Mengataskan Nama KAPT KAPT Dari Awal Selalu Duduk Tidak Boleh Kita Melakukan Kampanye Menyerah Itu KAPT Dari Dari Jaman Jokowi Seperti Itu Kampanye Yang Kita Lakukan Adalah Kampanye Apa yang Sudah Prestasi Apa yang Didapat Oleh Si Apa Si Calon Kemudian Misi Apa yang Bisa Visi Misinya Yang Kita Sebarkan Kita KAPT KAPT Dari Jokowi Selalu Menghindari Perdebatan Tidak Jelas Itu Kalau Dari KPT Saya Tidak Bisa Komentar Untuk Organ Yang Lain Karena Masing Masing Punya Strategi Nah Itu Kita Tidak Bisa Kampur Yang KAPT Dari Awal Jokowi Dan Sekarang Pun Diterapkan Diganjar Kita Tidak Akan Menjelekan Calon Presiden Yang Lain Tapi Kita Mengkampanyekan Mensosialisasikan Prestasi Prestasi Kebaikan Kebaikan Dan Visi Misisi Calon Hanya Disitu Bergerak Disitu Saja Tidak Yang Lain Lebih Kepada Mensosialisasikan Prestasi Dan Program Program Yang Sudah Selesai Sudah Diraih Oleh Pak Gajer Pernobo Maksud Prestasi Prestasinya Betul Baik Kita Pertanyaan Selanjutnya Ini Juga Ada Yang Pertanya Soal Oke Ini Biasanya Katanya Kalau kemarin Itu Disebutkan Akan Membentuk Relawan Mengawal Di TPS Juga Apakah KAPT Juga Ini Akan Melakukan Kami Sama KAPT Tidak Sampai Pada Titik Itu Gak Tau Kalau Relawan Yang Lain Ada Relawan Yang Lain Seperti Itu Ada Mengawal Seara Kita Hanya Tadi Fungsinya Kepada Mensosialisasikan Dan Mengkampanyekan Itu Aja Dan Targetingnya Jelas Adalah Millenial Baik Kita Pertanyaan Selanjutnya Ini Ada Yang Tanya Apakah Seluruh Relawan Pak Jokowi Yang Sebelumnya Ini Juga Memantapkan Diri Pengusung Kembali Pak Gajar Sampai Hari Ini Projo Belum Kemudian Pospera Juga Belum Solmet Juga Belum Tapi Uniknya Disini Kayak Projo Itu Kalau Projonya Belum Tapi Yang Di bawahnya Itu Sudah Sudah Misalnya Tapi Dia Menggunakan Organ Yang Lain Projo Di Banten Di Serang Dengan Di Tanggerak Itu Tadi Di Serang Sudah Ketemu Ada Ganjar Baik Itu Isinya Projo Kota Serang Jadi Secara Organ Mereka Belum Mantap Ke Ganjar Tapi Peroraganya Sudah Membentuk Organ Taktis Yang Namanya Ganjar Baik Itu Isinya Projo Dan Banyak Sebetulnya Banyak Banyak Yang Ngelepasan Gitu Banyak Yang Kemudian Oh Di atas Lama Amat Gue Udah Tahan Oke Siap Oke Kita Ke Pres Selanjutnya Ini Ada yang Menarik Sebagai Relawan Baca Pres Anies Baswedani Ganjar Dan Prabowo Apa Yang Dilakukan Antisipasi Resistensi Antarelawan Ini Antarelawan Yang Mengusung Masing-masing Nya Tadi Saya Tidak Bisa Ngomong Untuk Relawan Yang Lain Kalau Untuk KPT Kita Tidak Tidak Meladeni Perdebatan Hoak Hoak Kita Tidak Akan Ladeni Misalnya Wah Ganjar Itu Pendukung Bokep Tidak Kita Biarin Aja Kita Biarin Aja Dia Mau Meluarin Sejuta Putaran Tengang Itu Kita Tidak Akan Komen Karena Tidak Layak Dan Itu Bukan Bidang Kita Kalau Perdebatannya Misalnya Apa Si Presiden Ganjar Baru Kita Jawab Tapi Kalau Ganjar Tersangkut Ini Kita Komen Kita Diam Lebih Bag Diam Karena Tadi Itu Istri Pacar Tim Sukses Kalau Dili Lawan Susah Tidak Habisnya Istri Pacar Tim Sukses Kalau Lagi Barah Kita Lawan Susah Mending Kita Biarkan Saja Jadi KAPT Sudah Menggariskan Tidak Meladeni Itu Saja Oke Oke Kita Selanjutnya Ada Yang Tanya Posko Sekber Dimana Mungkin Boleh Di Informasikan Lagi Kita Sekber Di Pakupatan Jalan Sehnawawi Sebelum Komplek BMS Sebelum Komplek BMS Kalau Dari Lampu Merah Pakupatan Belong Kanan Sebelum Komplek BMS Itu Ada Gedung Sebelah Kanan Di Sebelah Tanah Kosong Kayaknya Tanah Kosong Itu 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 Gedung Datang Itu 24 Jam Selalu Ada Standby Sambil Ngopi Mungkin Kesana Atau Mungkin Yang Mulai Tertarik Pengen Tahu Seperti Apa Ganjar Boleh Datang Boleh Datang Rencana Kita Kemungkinan Ada Diskusi Kemudian Ada Mabar Ada Pangen Kita bisa Disana Ada Mabar Oke Siap Kita akan Pertanyaan selanjutnya Bagaimana Dukungan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Ganjar Planowo Di luar Jawa Tengah Termasuk Provinsi Banten Kalau Provinsi Banten Saya rasa Survei Sudah Banyak Menunjukkan Terakhir Itu Saya dapat Teman Di PTP Kita Di posisi Yang Di atas 36 36 Untuk Ganjar 30 Itu Prabowo Dan 30 Untuk Anies Cuman Saya Tidak Selalu Percaya Pada Posisi Survei Tidak Tadi Kalau Bicaranya Kalau Lawahnya Prabowo Kita Tadak Mendingan Tapi Kalau Lawahnya Anies Di Banten Ya Lumayan Karena Basisnya Sudah Jelas Basisnya Biasanya Kiai-kiai Tradisional Yang Di Perkampungan Itu Sudah 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 Apapun Yang Masuk Oke Baik Menarik Oke Ini ada Tanya Lagi Benarkah Baca Pres Dari PDIP Ganjera Pranowo Angkat Bicara Soal Relawan Gibran Dan Jokowi Sejateng Dan Jatim Mendukung Prabowo Subianto Sebagai Capres Ya Isu Yang Beredar Seperti Itu Karena Memang Kebetulan Kemarin Itu Kan Prabowo Ketemu Relawan Jokowi Melalui Pak Gibran Sasa Saja Anak Dan Bapak Kan Tidak Boleh Tidak Harus Sama Yang Pasti Jokowi Itu Kan Kader PDIP Dia Mana Mungkin Dia Mendukung Yang Bukan Kader PDIP Tapi Kalau Gibran Bisa Jadi Dia Bebas Gitu Kan Disini Juga Banyak Suami Istri Beda Kayak Dulu Ada Suaminya Ke Jokowi Istri Jaka Ke Prabowo Biasa Biasa Buat Kita Biasa Kenapa Banyak Banyak Kemudian Relawan Jokowi Tidak Nunggu Jokowi Ngomong Ke Arah Mana Satu Itu Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Jokowi Jokowi Presiden Dia Tidak Bisa Ngomong Bahwa Dia Mendukung Si A C B C Dia Harus Mendukung Semuanya Ya Kan Sebagai Presiden Dia Netral Dia Tidak Boleh Ngomong Saya Mendukung Prabowo Tidak Boleh Selama Dia Masih Jadi Presiden Yang Kedua Kita Mendukung Jokowi Dari Awal Karena Memang Kinerjanya Jokowi Bukan Kultus Individu Apa Yang Kita Harus Nungguin Jokowi Ngasih Fatwa Kita Tidak Mengkultuskan Jokowi KAPT Adalah Termasuk Relawan Yang Menolak Jokowi Tiga Periode Apapun Yang Terjadi Karena Tidak Boleh Aturannya Sudah Dua Periode Dua Periode Kalau Dia Lebih Kuat Jangan Sampai Kita Terulang Soekarno Menjadi Kultus Individu Lebih Dari 15 Tahun Soehartor Menjadi Kultus Individu Lebih Dari 15 Tahun Makanya Kita Menolak Presiden Lebih Dari Dua Periode Kenapa Kita Putus Sebelum Jokowi Ngomong Jokowi Presiden Gak Mungkin Ngomong Kecuali Tidak Presiden Bisa Jadi Ngomong Tapi Ingat Bagaimanapun Jokowi Pertentangan Dengan Kadernya Kalaupun Mau Jokowi Mau Mengarahkan Kepada Yang lain Kan Pasti Sudah Komunikasi Dulu Dengan PDI Itu Aja Siap Kita Keperasaan Ini Ramai Sekali Lebih Pilih Karakter Sosok Atau Pandangan Politik Untuk Visi Misi Kedepannya Yang Pasti Nanti Saya Menelakah Visi Misinya Karena Visi Misinya Belum Total Full Artinya Ada Visi Misinya Yang Masih Draft Kita Nanti Setelah Ada Visi Misinya Kita Juga Terlah Di Situ Karena Yang Paling Penting Itu Yang Harus Diingat Ke Masyarakat Kita Ini Masyarakat Indonesia Ini Melihat Pemimpin Baik Pemilihan RT Sampai Pemilihan Presiden Itu Baru Pada Batas Lihat Orangnya KAPT Selalu Mendorong Jangan Lihat Orangnya Tapi Lihat Apa Yang Dia Mau Dia Lakukan Dan Track Record Seperti Apa Itu Jatuh Di Visi Misi Nah Sayangnya Visi Misi Ini Untuk Saat Ini Di Indonesia Itu Tidak Terlalu Dianggap Oleh Para Pemilih Padahal Pemilih Itu Harusnya Itu Orang Bisa Milih Siapapun Asalkan Dasarnya Visi Misi Harusnya Itu Tapi Saat Ini Di Indonesia Siapa Ya Bukan Apa Ya Tapi Siapa Yang kita Secara Konsisten Sudah Dua Periode Sekarang Mau Masuk Yang Ketiga Kita Selalu Bicara Itu Karena Kita Tidak Hanya Aktif Di Pilpres Kita Aktif Di Pilkada Selalu Selalu Menitipkan Baca Dulu Visi Misinya Kita Kepertanya Yang Terakhir Ini Rame Dan Mohon Maaf Tidak Bisa Kita Sebutkan Semuanya Ini Kan Ganjar Pernama Kata Mendapat Dukungan Untuk Maju Di Pilpres 2024 Dari Ratusan Masyarakat Seperti Kalimantan Timur Nah Kalau Di Provinsi Banten Sendiri Mungkin Kang Ucu Sudah Mulai Survei Survei Apakah Mendukung Ganjar Sebagai Capres Atau Cawapres Katanya Oh Capres Capres Bukan Cawapres Capres Kalau Kang Ucu Sendiri Siapa Yang Kemudian Layak Bisa Menampingi Pak Ganjar Di Cawapres Kalau Mau Melihat Sisi Kondisivitas Mungkin Kita Pilih Lagi Seperti Kemaren Dari Kalangan Hadilin Itu Rasanya Lebih Berpeluang Kalau Dari Nama Yang Tenar Ini Saya Kurang Sepakat Kenapa Wapres Itu Kan Lebih Apa Ya Lebih Pada Kerja Silens Kerja Diam Tidak Tidak Banyak Tampil Nah Itu Biasanya Di Apa Dimiliki Oleh Para Kiai Yang Diam Tapi Kerja Jangan Juga Diam Tapi Diam Nah Itu Kayaknya Cocok Dengan Kalangan Hadilin Untuk Pedas Ya Mau Madiah Itu Lebih Cocok Untuk Mendapingi Ganjar Untuk Mendapingi Ganjar Dan Nampaknya Sepertinya Lebih Kondusif Ya Dampingi Dengan Sosok Sosok Yang Tidak Banyak Bicara Tidak Bicara Tapi Bekerja Biarkan Yang Bicara Itu Presiden Cowa Pres Mendampingi Saja Baik Terima kasih Banyak Kang Ucu Sudah Bersama Kita Di Siang Hari Ini Dan Mohon maaf Pemirsa Tidak Bisa Kita Sebutkan Pertanyaannya Nanti Kita Bisa Samul Lagi Dengan Kang Ucu Di Lain Waktu Masih Membahas Soal Gelora Gelora Dan Optimisme Para Relawan Yang Tadi Disebutkan Oleh Kang Ucu Ini Lahir Lahir Lagi Banyak Baru Sekali Dari Seluruh Kalangan Juga Ini Nampaknya Sudah Mulai Bergerak Begitu Kang Ucu Sebagian Lose Statement Silahkan Disampaikan Kepada Pemirsa Ganjar Itu Memiliki Karakteristik Yang Paling Merakyat Di Antara Calon Calon Yang Lain Nanti Tinggal Kita Tunggu Visi Misinya Seperti Apa Dan Baru Kita Mantap Melakukan Pemilihan Tapi Dari Sisi Karakternya Saya Rasa Ganjar Yang Paling Pas Untuk Jadi Presiden Terima Kasih Cukup Cukup Baik Terima Kasih Banyak Kang Ucu Johari Komun Kesel Lumi Perguruan Tinggi KAPT Provinsi Banten Saya Selalu Kita Juga Masih Menunggu Seperti Apa Strategi Dan Program Program Yang Nanti Dibuat Oleh KAPT Khusususnya Dan Kolaborasi Yang Dilakukan Oleh Teman Teman Relawan Provinsi Banten Terima Kasih Bersatas Kebersamaan Anda Tentunya Nanti Biasa Kita Hadir Kembali Dalam Berita Sultan Di Sama Tentunya Dengan Tema Menarik Lainnya Akhir Kata Saya Dailing Tawongi Berserta Suruh Kerabat Kerja Papit Undur Diri Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lain Terima